Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sunni ala sayyirina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain Walaupun mersian dirahmati Allah SWT Utang fi utang diperbolehkan dalam Islam Bahkan kita dianjurkan memberikan pinjaman kepada saudara atau teman yang membutuhkan Ketika kita memberikan pinjaman maka Allah SWT akan memberikan pahala yang sangat besar Para pemirsa, melunasi hutang dalam Islam merupakan perbuatan wajib Yang bila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa Bahkan bila hutang tidak dilunasi hingga meninggal Maka ahli warisnya akan menanggung beban hutang tersebut sehingga wajib dilunasinya Lalu, seperti apa doanya? Silahkan simak terus video ini sampai akhir Namun, sebelum video ini dilanjutkan Jangan lupa dukung terus kanal kecil ini Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi doa-doa dan zikir yang sangat mustajab lainnya Dengan cara tekan tombol like Dan bagi anda yang baru saja bergabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini Jika anda merasa video ini bermanfaat Silahkan bagikan kepada teman, kerabat, dan keluarga anda di rumah Dan bagi anda yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga Allah senantiasa memulahkan urusan-urusannya Dan Allah senantiasa meluaskan, melapangkan rezekinya Amin, amin, ya Rabbala Alamin Para pemirsa kalam doa yang mati Allah SWT Dalam kitab pikur itu disebutkan bahwa Bagi anda pemberi hutang Untuk mendapatkan orang yang membayar hutang segera Maka tuntunan doa ini sangat perlu anda simak Namun, jangan lupa Di saat saya mengatakan, di saat saya mengungkapkan doa tersebut Maka tolong dengan sepenuh hati Di aminkan Dan jangan lupa isi di kolom komentar A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma lahzatan min lahazatikal kiram Tuyassiru ala goramai bihal kudu Wa tuyassiru li biha minhumul aqudiya Innaka ala kulli syai'in qadir Ya Allah Melalui karunia dari banyak karuniamu yang mulia Mudah-mudahan engkau mempermudah dengannya Pada orang-orang yang berhutang padaku Untuk mululasi Dan mudah-mudahan engkau mempermudah padaku Untuk menagi pada mereka Sesungguhnya engkau maha kuasa Atas segala sesuatu Para pemirsa kalam doa Amalkan doa ini setiap habis sholat Lima perut Agar kita semakin didekatkan Akan semakin diberikan kemudahan Orang yang berhutang Untuk membalikan hutangnya Dan tentunya adalah Jangan lupa amalkan doa ini Dengan penuh keyakinan Dan istiqomah InsyaAllah Doa doa anda akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang telah saya bagikan Semoga apa yang telah saya sampaikan Bermanfaat bagi anda semua Dan bisa menjadi wasilah Tercapainya semua harapan Amin amin Ya Rabbal Alamin Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh